Pelatih dan manajemen Persib Bandung mengaku kecewa dengan hukuman berat dari Komite Disiplin PSSI akibat kasus meninggalnya supporter Persija Jakarta, Haring Ghasirla. Selain harus menggelar laga tanpa penonton hingga berakhirnya musim Liga 1 2018, tim Maung Bandung juga kehilangan tiga pemain pentingnya yang dianggap telah melakukan tindakan tidak sportif di atas lapangan. Tragedi meninggalnya Haring Ghasirla serta pertarungan keras dengan Persija Jakarta yang berlangsung 23 September lalu berujung hukuman berat bagi Persib Bandung. Komisi Disiplin PSSI menjatuhkan sejumlah sanksi. Bagi tim Maung Bandung diantaranya, Persib harus menjalani semua laga kandang tersisa musim ini di Pulau Kalimantan tanpa dihadiri penonton. Untuk musim kompetisi 2019, Persib juga harus menggelar pertandingan kandang tanpa penonton selama setengah musim. Selain dua hukuman tersebut, masih ada sederet hukuman lainnya yang harus diterima oleh Persib. Tiga pemain asing mereka, Ezehiel Nduasel, Jonathan Bauman, dan Bojan Malisik, menerima hukuman bertanding karena dianggap melakukan pelanggaran keras pada laga Persib Bandung kontra Persija Jakarta. Menanggapi beratnya sanksi-sanksi tersebut, pihak Persib menyatakan sangat kecewa. Salah satunya disuarakan oleh pelatih Persib Mario Gomez yang harus kehilangan tiga pemain kuncinya. In every country, in every country, one say, okay, look this, coming, and we talk. What happened with the situation? Here, no. Here, no. It's crazy. Here, no. They say, baby, you made this, baby, one day, okay, show me. Show me. We made like this without, without, with one blade. Okay, show me. Then we can defend it. Nobody can defend it here. It's crazy. Nobody can defend it. I can understand. I don't see it, I don't remember. I never, 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 I never. Sementara itu, Gubernur Jawa Perat, Rituan Kamil, menilai Komisi Disipilin PSSI, terlalu berlebihan dalam memberikan sanksi terhadap Persib. Emil menyayangkan sikap Komdis, yang juga memberikan sanksi terhadap pemain, yang dalam kasus pengeroyakan tersebut, tidak ada sangkut pautnya. Kalau masalah sanksi, tentulah pasti ada sanksi ya. terhadap sebuah peristiwa. Tapi menurut saya sanksi yang saya dapati terlalu berlebihan, karena pada dasarnya kan supporternya yang bermasalah, dan sehingga kalau saya lihat kan sampai pemain-pemainnya pun dihukum, ada 4, 5, 3 kali tidak boleh main, dan saya kaya itu kalau menurut saya agak kurang adil. Terkait hukuman Komite Disiplin PSSI, manajemen Persib telah mengirimkan nota banding, salah satu harapannya agar PSSI mau mengurangi hukuman bertanding yang dijalani oleh tiga pemain asing mereka. Tim Liputan, Transmedia.